Yang pemirsa masih di momen hari kemerdekaan, sejumlah kabupaten kota yang berada di seluruh kabupaten kota se-Indonesia menggelar pawai budaya untuk memeriakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Salah satunya kabupaten Tanjab Barat, kota Kuala Tunggal. Semua elemen masyarakat mengikuti pawai budaya, mulai dari masyarakat, OPD, organisasi, komunitas, bahkan instansi TNI Polri pun mengikuti pawai budaya yang dikelar di kota Kuala Tunggal Tanjab Barat ini. Beginilah kemeriahan pawai budaya yang berada di kabupaten Tanjab Barat, khususnya kota Kuala Tunggal dalam menyambut semarak hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Berbagai elemen masyarakat mengikuti pawai budaya yang dikelar pada Sabtu pagi di alun-alun kota Kuala Tunggal. Selain itu, tampak bupati dan wakil bupati serta Forkopimda Pemkap Tanjab Barat juga ikut menggunakan pakaian adat khas berbagai macam suku yang berada di seluruh provinsi Indonesia. Salah satu peserta pawai budaya, Sri Herawati, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan, tahun ini pawai budaya yang dilaksanakan di kota Kuala Tunggal Tanjab Barat sangat panjang dan berbeda karena semua unsur elemen masyarakat dan pemerintahan ikut meramaikan semarak hut R.I. ke-78 ini. Ia juga berharap agar Republik Indonesia tetap jaya selalu. Kami merasa bangga dengan mengikuti pawai yang ke-78 ini. Makin maju. Makin maju. Ini kita dari mana nih? KPI. 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 Tahun ini mengikuti pawai budaya untuk meramaikan kemeriahan hut R.I. Hari ini kami berpartisipasi pawai tanggal 19-19-19 di tahun lalu Bama Fortina, keluarga Fes Papi, dan teman-teman yang terkenakan yang lain-lain. Semangat. Salam. Salam sehat. Bukar dengan luar biasa. Semangat. 30 orang. 30. Prawai budaya ini juga membawa berkah kepada para pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Karena semua dagangan yang mereka jajakan habis terjual diporong oleh penonton dan peserta pawai budaya. Alhamdulillah, jualannya lari. Alhamdulillah, rameh, berkat ada pawai. 17 Agustus, terbangkulah UMKM. Lari jam 6 sampai 10 sampai selesai. UMKM terus berjaya. Sukses selalu. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.